Halo guys, welcome back to my channel video kali ini saya akan mereaksin ya video dimana Indosiar speak up tentang masalah Lesti ini soal KDRT dan disini para jurinya ini itu para presenter terus juri itu sangat menyayangkan sekali guys untuk 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 kasus KDRT ini dan disini mereka menyampaikan semangat kepada Dedi Lesti yaitu dengan slogan L4 Lesti dan L4 Love jadi disini juga dimana Indosiar ini resmi ya untuk tidak memperkerjakan lagi Bilar sebagai host di Akademi 5 karena berkat juga imbauan dari KPI dari KPI KPI lembaga perfilman lembaga tepat terfasian ya dimana untuk yang siapa saja yang melakukan KDRT maka tidak diperbolehkan lagi untuk show di semua stasiun TV dan radio kalau melihat ini ini sangat disayangkan banget ya karena ya tau sendiri lah gimana Bilar ya saya gak tau entah mobil yang dibelinya itu lagi cicil atau gimana itu saya gak tau guys ya tapi ya namanya musibah ya ya tapi namanya juga sama diri kita sendiri ya kalau kita gak bisa nahan kuat nahan emosi ya kayak ginilah jadinya jadinya itu adalah penyesalan di terakhir so jadi kalau kita mau lakukan apa-apa itu kita harus minggu mikir dulu guys ya apa yang kita perbuat ini apa yang akan bakal terjadi ke depannya gitu oke kalau gitu ya gak usah lama-lama langsung aja ya kita nonton Stay Strong Lesty oke minta waktunya sebentar tentunya kita juga sudah mengetahui berita-berita yang berkembang belakangan ini ada tragedi yang dialami oleh salah satu juri kita sahabat kita adik kita atau mungkin anak-anak dari Dewan Juri yang hadir disini yaitu Lesty dan sampai dengan saat ini kasusnya masih dalam proses kita berikan dukungan dan doa supaya keluarga dari Lesty diberikan kekuatan ketabahan kesabaran untuk bisa segera menyelesaikan masalahnya dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya mari kita simak tayangan berikut ini Lesty Lesty Kejora dilarikan ke rumah sakit beberapa hari setelah melapor ke Polres Jakarta Selatan atas tindak kekerasan yang diduga dilakukan Rizky Bilar kesehatan Lesty tiba-tiba ambruk fisik Lesty melemah ia seperti tak memiliki tenaga untuk berdiri tegap bahkan bibirnya tak sanggup berucap karena sakit yang ia rasakan iya pasca menjadi korban penganyayaan oleh Bilar Lesty menderita luka-luka cukup parah wajahnya dikabarkan lebam bagian tangan Lesty juga cedera akibat diseret ke kamar mandi Lesty juga dibanting di kasur dan lantai bahkan ia dicekik seperti pengakuannya kepada polisi lantaran kondisinya yang mengenaskan Lesty kini mendapat perawatan khusus di rumah sakit sejumlah dokter spesialis dikerahkan untuk menyembuhkan luka fisik Lesty bahkan pedangdut bertubuh mungil itu dikabarkan segera menjalani operasi terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesty Kejora dimana saudara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan bursa menarik tangan korban ke arah kamar mandi kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali sehingga tangan korban dan leher sebelah diri korban serta tubuhnya merasa sakit malangnya nasi plastik kini seketika mengingatkan pada kisah perjuangan saat di kampung halaman hidup apa adanya bahkan tumbuh dan besar di rumah berdinding bambu adalah momen terberat yang dilalui Lesty bersama keluarganya namun siapa yang menyangka tekat yang kuat serta bakat menyanyi yang dimiliki seketika memutar roda hidup seorang Lesty ia berhasil menginjakkan kaki di panggung Akademi 1 menjadi seorang juara hingga mengangkat derajat keluarga serta menjadi kebanggaan warga Cianjur Cukup Cukuplah Ambil 2014 ada gadis belia yang berasal dari Cianjur Jawa Barat memberanikan diri datang ke Indosiar untuk menggapai cita-citanya sampai saat ini gadis tersebut masih bertahan dengan prestasi-prestasinya yang telah dibuat seperti yang tadi kami sudah memberikan informasi kepada para pemirsa dan kita juga sama-sama sudah mengetahui kita merasakan apa yang Lesty rasakan tanpa dikomandoin seluruh alumni Dangdut Akademi Liga Dangdut dan siapapun yang kenal Lesty memberikan dukungan untuk beliau dukungannya seperti apa kita saksikan tayangan berikut ini Hai Lesty kamu hebat banget kata kamu sudah berani speak up kamu pasti akan bisa melewati semua ujian ini utinya kita semua cari Lesty katakan tidak ada semua jenis kekerasan apapun juga stop ada efek L for Lesty L for love Assalamualaikum Assalamualaikum Dede I love you aku cari-cari kamu cuma kamu gak ada kabarnya aku cuma bilang aku sayang banget sama Dede Dede yang kuat Dede sabar dan Dede itu termasuk wanita yang tangguh wanita yang kuat karena Dede pemberani Dede berani speak up dan Dede berani mengambil tindakan yang benar jadi stop kekerasan dan stop KDRT L for Lesty dan L for love gimana pun kalau menurut aku ya segala sesuatu bisa diselesaikan baik-baik gak semuanya harus pakai tangan gitu jadi ya apapun masalahnya semoga segala sesuatunya pasti bisa akan baik-baik dan diselesaikan baik-baik jadi kekerasan pada wanita ataupun pada cipapun hidup tidak baik temannya malam menimbulkan trauma nanti ya di panggung ini Lesty berjuang di panggung ini Lesty berprestasi di panggung ini Lesty menemukan cinta dan kini hanya tinggal cerita betul tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita semuanya stop KDRT L for Lesty L for love Ya dan kami mau mengajak semua masyarakat Indonesia untuk berani speak up dan menolak terhadap segala bentuk kekerasan sekali lagi saya tegaskan menolak dengan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga iya kami informasikan kepada pemirsa agar sama-sama kita ketahui bersama televisi dan konten-konten digital itu sangat berbeda televisi mempunyai lembaga yang mengatur semua penyiaran berangkat dari peraturan tersebut keputusan komisi penyiaran Indonesia mengenai penutupan ruang untuk semua pelaku KDRT untuk tampil di radio dan televisi dan Indosiar menjawab pertanyaan netizen sekaligus mengambil keputusan dengan ini kami umumkan bahwa mulai malam hari ini Rizky Bilar tidak lagi menjadi host Dangdut Akademi 5 Stop KDRT Hell for Lesti Hell for Love Oke guys ya itulah tadi ya untuk reaction saya untuk apa ya penyemangat buat Lesti guys ya dimana disini sudah jelas ya bahwasannya Bilar itu sudah tidak sudah di apa ya sudah apa namanya istilahnya diberhentikan ya dari host dan disini disini juga kita lihat ya gimana reaksi para judi semua pada menang semua ya apalagi tadi kita lihat juga ya Vildan yang disorot dimana disini mungkin Vildan mengenang ya bahwasannya Dede itu adalah partner duetnya dimana Vildan disini gak nyangka bahwasannya Dede Lesti itu harus diperlakukan segitunya ya sama suaminya dan apapun ya emang sih kita itu gak boleh campur sebenarnya urusan tangga rumah orang ya cuman kalau masih sebatas mereka bertengkar sebatas ini kan wajar-wajar aja ya tapi kalau udah main tangan itu sebenarnya itu guys udah gak boleh apalagi cowok yang hajar gitu kan dalam Islam dalam Islam pun itu sebenarnya cowok itu adalah pemimpin dari keluarga kepala keluarga guys ya jadi kalau pemimpin disini udah gak benar ya gimana komandonya gitu apanya yang bawahannya pasti udah gak bisa bergerak lah gitu dan disini terlihat jelas ya gimana suasananya itu semuanya itu merindukan ya untuk Lesti lagi untuk jadi juri disitu dan disini mereka sangat terpukul banget ya apalagi indosiar karena tau sendirilah Lesti merupakan aset indosiar ya yang paling berharga karena Lesti juga yang bisa membuat program-program indosiar itu mempunyai banyak penonton dan karena kejadian ini ya mau gimana lagi semua kerabat-kerabat terdekat para fans cuma bisa mendoakan dan cuma bisa menyesal ya kenapa mereka itu kemarin harus menjodoh-njodohin gitu kalau memang gak ada niat cinta gitu ya inilah pelajaran guys ya gak ada yang bisa disalahin juga karena ya namanya jodoh gak ada yang tau gitu oke terima kasih ya udah mau menyaksikan video ini dan terima kasih juga ya udah menonton bareng dengan saya sebelum saya akhiri video ini saya juga pengen mengucapin buat Lesti ya L for Lesti dan L for love oke sampai jumpa di next video bye-bye bye